jadi sekali lagi ini kan orang beramal impak, sodakal, jakhat sampai kurban kan artinya apa? ini kan harus dilangsungkan ketika Pak Islah nyerahkan ke saya saya langsung kasihkan ke Mas Wahyu kan bukan di tengah-tengah di apa musyarakah dulu mudahrabah dulu mudahrabah dulu investasi dulu kan tidak boleh ini langsung gak banyak orang beramal itu sederhana berpikir nah ketika dana-dana tadi donasilah dalam talapetik gampangnya isinya amal jariah apapun bentuknya ya kan gak boleh dipakai gaji gak boleh diambil 13,5% apalagi ada kebenturan PSL ada PP artinya apa? ada uang yang diambil itu namanya dalam hukum penggelapan penggelapan itu kriminal nah tidak hanya itu ternyata uang itu PPTK PPATK ngalir kemana-mana jenital gampang kan PPATK punya laporan LHP menarik lagi kan PPATK diserahkan kemana? ke Densus BNPT ngapain PPATK gak ada kerjaan ke Densus PPAT kalau gak ada kaitannya dengan organisasi yang suka begituan lah kita lebih tahu tuh kayak islah tuh daripada saya begituan nah jadi disini ya ada tindak pidana secara KHP yaitu penggelapan atau juga penipuan ada penjujuan uang yang mungkin juga tindak terorisme jadi sederhana sekali lah berpikir ini ini kan sering saya katakan inilah model ibadah isinya berdebah haram jadah pat-pat gulipat dana umat dilumat di embat oke Kak Gaseb jadi saya ulangi lagi ya jadi ini penggelapan penipuan atau pencucian uang mana dulu nih? ya nah yang pertama yang jelas penggelapan masuk karena itu orang milik orang lain kan di jemput tadi tuh amal jariahnya Pak Islah amal jariahnya saya oh di embat lebih dari 10% yang harusnya disalurkan itu kan dana gak boleh karena dalam kekuasaannya itu unsur penggelapan karena uang tadi digelapkan yang disalurkan apapun nanti dari pihak sana ya ke pihak lain itu nama pencucian uang pasal dua pencucian uang itu salah satu dari penggelapan maupun penipuan nah apalagi nanti kalau nyari nyampe ke temen-temennya Pak Islah tadi yang ada di negara sana ya timur tengah sana ya kenalah gitu kan jadi sekali lagi pertamanya ya jelas menggelapkan dana umat ini tadi sempat-pat gulipat judulnya medcom.id a part of media group network